Halo Halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada yang bisa dibantu mbak? Ini saya mau nanya Mbak sebentar sebentar Jangan menyebut nama siapapun termasuk nama sendiri ya Karena misalnya lagi live nih Kenapa sih? Saya mau tanya Kalau misalnya mau nginap Kita kan misalnya dikontrak Terus kita mau pulang Tapi gak ada ilmu itu Karena saya kan punya anak di Malaysia Udah 20 tahun saya gak ketemu Bisa gak saya kesan Sebentar-sebentar Gimana ini? Konsepnya gimana? Kan saya punya anak di Malaysia Terus saya kan terjadi Terjadi hongkong Maksud saya Apa Tanda kontrak Saya kan mau pulang dulu Tapi saya gak mau pulang ke Indonesia Saya mau pulang ke Malaysia Oleh anak saya Udah 20 tahun Tidak-tidak bisa gak? Selain ke Malaysia kan sebagai turis Ya bisa aja dong Yang penting kamu punya tiket pulang pergi Terus gak pake visa Kalau ke Malaysia gak pake visa Tapi ya itu Malaysia Pasti niliat tiket kamu pulang pergi Ataupun hotel Dia akan nanyain itu Yang penting ngasih alamat yang jelas Itu anakmu Legal atau ilegal Nanti kamu ngasih alamat Ternyata anakmu ilegal Malah ketang Ternyata anakmu ilegal Malah ketang Kan dia adalah garantori Semjenengan loh Jadi gak ada hubungan dengan finish Gak finishnya disini bu Nah maksudnya kan Takutnya saya mau pulang Takutnya di bandara disana Takutnya gak nanya bisa masuk ke Malaysia Nah iya Makanya saya harus punya tiket pulang pergi Atau juga hotel ibu Ya siap Terima kasih Terima kasih sayang Terima kasih Oke jadi Buat teman-teman Oh ya Peraturan satu-satu negara Gak iso loh Aku gak paham Negara-negara lain Gak wangi ya Aku so-soan tentang Peraturan negara lain Takasihkan yang berkompeten aja Ngantuk aku sih Aduh Pie Jadi buat teman-teman Hati-hati ya Karena Di luar sana Gak ada hubungannya finish kontrak sama Enggak Yang penting kamu punya uang Datang ke Malaysia Itu aja sih Jadi gak ada hubungannya Kamu Kamu finish kontrak Atau nge-brick di Hongkong Itu gak ada hubungannya dengan Hongkong Kalau kayak gitu Bener gak sih Jadi buat teman-teman Yang Yang mau ke luar negeri Yang gak bisa ke luar negeri itu Bukan gak bisa Harus yang membutuhkan visa itu Korea Jepang Taiwan itu membutuhkan visa Malaysia Singapura Thailand Vietnam Myanmar Itu gak Tidak membutuhkan visa Jadi kalau teman-teman Menanyakan Apakah Saya mau Mau ke luar negeri Mau ke Malaysia Boleh gak Ya boleh dong Menjadi tidak boleh Lekanya ganteng duit Terus biaya lehatin di luar negeri Bener gak sih Jadi mungkin itu aja ya Teman-teman Kurang lebihnya saya minta maaf Dan Kemungkinan besar Besok Saya akan ikut Apa Ikut Sidang Jadi buat teman-teman Saya mungkin Besok gak bisa live Kemungkinan besar gak bisa live Karena saya akan Ikut sidang Halo Ya halo Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi